. Jenazah pensiunan polisi yang ditemukan di dalam sebuah parit di kampung Balkamang, Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu, 12 Maret 2023, lalu telah diautopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medical Center, RSUD SMC, pukul 14 WIB pada hari ini, Selasa, 14 Maret 2023, autopsi jenazah pensiunan polisi yang diketahui berinisial S ini telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam oleh dokter forensik dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lanjutnya, Fahmi bahkan melakukan pemeriksaan standar prosedural forensik, yakni histopatologi forensik, RET, prosedur yang melibatkan pemeriksaan jaringan utuh melalui pemeriksaan luar. Fahmi mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara luka-luka yang terdapat pada jenazah terhadap penyebab kematiannya. Memang seperti yang sudah kita ketahui semua, bahwa jenazah ini memang sudah dalam keadaan memusuk ya. Terus kita lakukan autopsi, dan memang pada saat autopsi, terutama perusahaan dalam, kita sudah punya beberapa hasil ya, yang hasilnya belum bisa saya sampaikan kepada wartawan ya, tapi hasilnya sudah saya sampaikan kepada penyidik semua. Kemudian juga ada beberapa pemeriksaan, seperti standar proseduralnya forensik ya, yaitu pemeriksaan histopatologi forensik ya. Kemudian pemeriksaan luar kita sudah lakukan juga, memang ada beberapa luka-luka ya. Dan kalau dari pemeriksaan itu hubungan luka-luka terhadap potensi kematian sih nggak ada ya. Nah, kemudian pemeriksaan dalam, semua sudah saya sampaikan kepada penyidik, nah tinggal penyidik nanti yang menyimpulkan mengenai cara kematiannya ya, apakah ada tidak pidana atau tidak, berdasarkan dari apa yang sudah saya pikir tadi. Itu aja kali ya. Kira-kira sudah meninggal berapa lama ya Pak? Kalau kita lihat di situ kan ketemunya di air ya, jadi kalau ketemunya di darat seperti itu, itu kurang lebih satu hari lebih lah ya, karena belum ada belatungnya. Tapi karena dia ketemunya di air, maka proses potensi itu lebih lama, jadi kita kalikan dua. Jadi kalau satu setengah hari di darat, kalau di air berarti kurang lebih tiga harian. Oke, maka-maka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!